hai oke guys selamat datang di channel sona crypto pada video kali ini saya mau membagikan berita dari newsway.com dan disini teman-teman untuk beritanya hari ini yaitu empat jaringan penambangan crypto yang dapat dicantumkan oleh Binance sebelum akhir tahun 2022 ini tapi sebelum lanjut seperti biasa bagi yang belum subscribe dimohon untuk subscribe like channel ini dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya Hai bila kita langsung saja ke pembahasan binan menurut peringkat kami adalah platform perdagangan crypto terbesar kedua dalam hal polongu perdagangan dan jumlah pengguna platform pendiri matawang crypto Chang Peng Soong baru-baru ini mengatakan proyek apapun dengan jutaan pengguna memiliki nilai menurut perusahaan aset crypto baru dengan nilai yang telah mulai diperdagangkan akan dipertimbangkan di platform mereka berdasarkan penyataan yang dikreditkan Chang Peng Soong lima jaringan tren teratas pada tahun 2022 ini dapat segera dipertimbangkan oleh binan yang pertama yaitu jaringan pay pay network adalah proyek mata uang digital yang dilaporkan dikembangkan pada Maret 2019 oleh tim lulusan Universitas Stanford jaringan pay pada dasarnya memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi desktop atau seluler mereka untuk menambang ke koin pay dan memperifikasi transaksi pada catatan terdistribusi menurut pengembangnya koin pay adalah cryptocurrency pertama yang dapat ditambang sepenuhnya di ponsel seseorang yang perlu anda lakukan hanyalah mengunduk aplikasi jaringan pay dan mendapatkan kode undangan dari salah satu anggota terpercaya anda pay network telah memulai transaksi mainnet tertutupnya dan diperkirakan akan meluncurkan mainnetnya sebelum akhir tahun ini saat ini memiliki lebih dari 35 juta pengguna aktif pay network telah menjadi tren di internet dalam beberapa minggu terakhir jadi teman-teman teman-teman untuk pay network disini itu diperkirakan akan listing di binan kira-kira itu atau di exchange di akhir tahun 2022 ini teman-teman jadi bagi teman-teman yang belum atau tidak aktif di jaringan pay itu segera menambang setiap hari selagi token pay masih bisa ditambang sampai listingnya token pay network di exchange nanti di akhir tahun 2022 baiklah teman-teman untuk yang kedua disini adalah penambangan inti atau core mining menurut mentor sling core mining memiliki lebih dari 10 juta peserta aktif di lebih dari 100 negara secara global ini adalah evolusi dari basis kode get karena memanfaatkan peningkatan yang dibuat oleh tim BSC untuk menambahkan tropport yang lebih besar dan transaksi yang lebih murah melalui hardport namun demikian core berbeda dari BSC dalam banyak hal belah kita langsung saja ke yang ketiga disini adalah chatmon chatmon adalah platform blockchain generasi baru yang menggunakan algoritme konsensus chat dengan kemampuan untuk menyaing otoritas terpusat chatmon di sini merupakan salah satu diantara empat penambangan token penambangan yang akan listing di akhir tahun 2022 teman-teman jadi bagi yang ingin menambang silakan lakukan penambangan sebelum token ini listing di Binian nantinya karena ada empat jaringan yang diperkirakan ini merupakan sudah di istilahnya di periksa oleh penin untuk bisa nantinya listing di Binian di akhir tahun 2022 ini chatmon adalah cryptocurrency terdesentralisasi yang berarti bahwa itu adalah uang digital aman yang dioperasikan oleh jaringan komunitas pengguna kami transaksi dikonfirmasi oleh konsensus terdistribusi dan pihak ketiga tidak perlu dipercaya untuk menjaga keamanan koin chatmon anda chatmon diperkirakan memiliki lebih dari 7 juta pengguna secara global dan di sini untuk yang keempat di sini adalah jaringan bintang teman-teman atau star network adalah jaringan sosial dpi keuangan terdesentralisasi dengan tujuan inti untuk membangun kembali dunia keuangan dengan cara yang terdesentralisasi oleh kekuatan sosial dengan aplikasi seluler star network aplikasi sosial dpi all in one anda bisa mendapatkan token memulai transfer P2P berkomunikasi dan bermain game seluler dengan rekan anda dan pengguna lain dalam komunitas global star network kami ini jadi teman-teman sesingkatnya di sini ada empat penambangan yang teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan tokennya sebelum token itu listing di tahun di akhir tahun 2022 ini seperti jaringan bintang atau stand network chatmon dan core mining atau satoshi btcs dan yang pertama di sini adalah koinpay teman-teman baiklah untuk berita bahwa ada empat jaringan yang berdasarkan dikreditkan oleh chang peng sao merupakan jaringan teratas yang dapat segera dipertimbangkan oleh bintang di tahun 2022 ini baiklah untuk video ini saya rasa cukup sampai di sini dulu saya ucapkan terima kasih terima kasih